Hai tangannya masih agak besar ya kalau yang sudah menjelar seperti ini kita buang saja Halo pemirsa Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Fajar di channel saya Fajar Suantono Oke pemirsa pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memperbanyak tanaman binahong ya seperti yang pemirsa lihat ini adalah tanaman binahong ya ini kebetulan eh saya dapat dari teman ya induknya dan ini saya mau perbanyak jadi ini gampang sekali pemirsa mudah seperti biasanya ya dengan cara setek batang jadi ini nanti tinggal dipotek lalu tancap saja ke media tanam ya seperti apa saja alat dan bahannya saya ya seperti biasanya ini ada gunting air sendok semen ya untuk mungkin nanti mengandung tanah dan media tanam ya ini berisi tanah dari kebun ya Oke jadi caranya langsung aja ini dari binahong yang sudah dapat ya ini kebetulan masih ada akarnya ya bisa langsung saja ditanam dari akarnya atau bisa juga langsung dari batangnya ini mungkin kita ambil saja pendek seperti ini ya langsung kita potong saja sekaligus ya seperti ini ya Nah untuk akarnya mungkin kita bisa rampingkan dulu tanaman ini suka dengan air pemirsa jadi untuk media tanamnya harus selalu basah misalnya ya ya butuh air dan ini cara menancapkannya ya tinggal kita gali saja tanamnya sedikit lalu kita tancap seperti ini ini kebetulan yang sudah ada akarnya ya bisa kita tancap seperti ini ini dari batang yang besar yang masih sebesar ini ini juga bisa kita pendekkan lagi ya dan ini nanti kita tancapkan lagi jadi ini bisa kita jadikan tanaman tanaman baru lagi ya jadi induknya dari 3 batang tadi yang sudah ada akarnya ini bisa kita perbanyak lagi jadi caranya hanya seperti ini yang sudah ada akarnya ini bisa kita lancar ini bisa kita lancar ini bisa kita lancar ini bisa kita lancar lagi mungkin yang batangnya masih agak besar ya kalau yang sudah kita menjelar seperti ini kita buang saja sebenarnya masih bisa juga ya kita tancap saja langsung ya ini pohonnya ini tanamannya melilit ya pemirsa bagusnya nanti kalau sudah tubuh panjang ini kita kita bisa beri arah rambat ya dengan membuat kawat kita menyam kotak-kotak ya atau apalah ya supaya bisa dia merambat ya nah untuk kasiat binahong sendiri ini banyak sekali manfaatnya ya bisa lihat di Google nah itu dia sekilas manfaat dari tanaman binahong ya kita lakukan proses penancapan seperti ini pemirsa ya kalau sudah selesai ini bisa kita sirap ya yang masih panjang ini kita buang saja biar tumbuhnya sama udah cukup daun yang sudah agak kuning kita kita buang juga ya yang lain biarkan saja dan kita sirap ya cukup nah sekarang kita letakkan di tempat keduh ya sampai dia kita tumbuh dengan sendirinya kurang lebih seminggu nanti dia sudah tumbuh akar dan tumbuh seperti tumbuhan yang biasa sudah hidup ya ya pemirsa ini dia hasilnya ya semoga bermanfaat sekian dulu dari saya jangan lupa subscribe-nya komen like and share sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum